Kita akan coba pantau, kita sudah pantau ya di Tol Bojimi, kita akan langsung pantau juga bagaimana suasana di arus mudik di ruas Tol Cilnyi. Sudah ada Laura Lewis yang akan mengabarkan secara langsung. Laura bagaimana kondisi terkini di sana? Ya pemirsa, saat ini pantauan kami tepat di tempat seni kami mengabarkan yaitu di gerbang exit Tol Cilnyi, Jawa Barat. Kami memantau sejak beberapa jam yang lalu ini sudah mulai terlihat beberapa kendaraan para pemudik sudah keluar dari gerbang exit Tol Cilnyi ini yang mana ini dari arah utara menuju ke selatan atau tepatnya dari Jakarta menuju ke Bandung dan sekitarnya. Dari semalam hingga pagi ini, hingga siang ini sudah terpantau sudah lebih dari 60 ribu kendaraan yang melewati gerbang Tol Cilnyi ini yang menghubungkan antara Jakarta menuju ke Bandung dan sekitarnya. Dari dua hari yang lalu juga kami memantau tepatnya dari tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri hingga hari ini, empat hari jelang Hari Lebaran 2024 terpantau kondisi di Tol Cilnyi, Jawa Barat ini terpantau ramai lancar. Memang belum terlihat adanya kepadatan maupun kemacetan yang signifikan dibandingkan hari-hari biasanya. Namun terpantau kedatangan para pemudik ini sudah mulai terlihat dari tadi malam hingga sore hari ini. Nah memang ini juga terlihat beberapa antrian para pemudik yang akan keluar lewat eksit Tol Cilnyi, Jawa Barat ini namun antriannya tidak cukup panjang pemirsa. Ada sekitar 2, 3 hingga 4 antrian untuk menjelang keluar dari Tol Cilnyi, Jawa Barat ini. Dan memang ada beberapa jam, jam-jam tertentu yang merupakan jam kemacetan atau jam yang rawan padat di arus mudik ini. Tepatnya tadi malam itu pukul 00 hingga 01 dini hari waktu Indonesia Barat, pada jam tersebut terlihat lonjakan pengguna jalan ini lebih signifikan dibandingkan biasanya perbedaannya. Kemudian juga memang angkanya belum signifikan karena puncak arus mudik itu diprediksi baru hari ini. Diperkirakan sore nanti atau mungkin malam nanti sehabis berbuka puasa itu mulai lebih padat lagi dibandingkan hari ini dan diprediksi akan terus bertambah. Sementara itu untuk sebagai persiapan puncak arus mudik pada hari ini, aparat kepolisian dan juga petugas ini mempersiapkan segala hal yang harus dipersiapkan seperti keamanan dan juga kenyamanan untuk para pemudik. Kemudian juga tadi malam ternyata di gerbang exit Tol Cilnyi ini ada mobil yang mogok pemirsa. Sehingga petugas ini bersigap untuk menghapiri mobil yang mogok tersebut dan langsung dibawa ke posko terdekat agar tidak menyebabkan kemacetan atau tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Kemudian juga kami menghimbau kepada para pemudik tentunya untuk memastikan saldo imani Anda terisi dengan cukup atau bahkan lebih ketika masuk atau keluar di jalan Tol agar tidak menciptakan antrian yang begitu lama supaya tidak ada kepadatan atau kemacetan di gerbang Tol ini nantinya. Kemudian juga jangan lupa untuk perhatikan kondisi kendaraan Anda karena itu sangat penting juga untuk mengurangi angka kemacetan dimanapun perjalanan Anda nantinya salah satunya di Cilnyi Jawa Barat ini. Dan juga jangan khawatir karena di Cilnyi Jawa Barat ini tentunya telah dipersiapkan berbagai posko pengamanan dan juga res area tentunya. Selain res area juga ada layanan pos terpadu yang disiapkan di dekat gerbang exit Tol Cilnyi Jawa Barat ini dimana nanti di sana ada layanan pojok membaca gratis untuk Anda. Juga ada pijat gratis, ada makanan dan minuman dan juga ada layanan kesehatan yang disediakan secara gratis untuk Anda khususnya bagi para pengemudi. Karena kesehatan para pengemudi ini tentunya sangat menunjang bagaimana kelanjaran perjalanan Anda kemudian bagaimana kondisi arus lalu lintas di jalan untuk mengurangi tingkat kemacetan yang ada. Nah memang pemirsa sebagai informasi awalnya puncak arus mudik di Cilnyi Jawa Barat ini diprediksi terjadi mulai hari Jumat atau kemarin. Namun ternyata kemarin kami pantau juga belum ada lonjakan yang signifikan justru puncaknya terjadi pada hari ini karena mungkin kemarin diperkirakan ini masyarakat masih bekerja kemudian anak-anak juga masih sekolah. Nah pada hari ini sudah memasuki hari libur bagi masyarakat bagi yang bekerja maupun anak-anak sekolah sehingga diperkirakan masyarakat sudah mulai perjalanan mudiknya. Hari ini bahkan tadi malam bagi yang memulai perjalanan mudiknya lebih awal yaitu pada pukul 00 hingga 01 dini hari waktu Indonesia Barat tadi malam itu cukup terjadi kepadatan dan juga antrian di gerbang eksitol ini yang cukup panjang yang signifikan dibandingkan biasanya. Nah rata-rata per hari itu mengalami kenaikan jumlah kendaraan yang keluar di eksitol Cilnyi ini ada sekitar 3.000 kendaraan kenaikannya atau sekitar 15 persen. Sementara untuk hari ini kenaikannya sudah di angka 33 persen yaitu sudah mencapai lebih dari 60.000 kendaraan hingga pagi hari tadi saja itu sudah ada sekitar 11.000 kendaraan yang keluar di eksitol Cilnyi Jawa Barat ini. Dan memang berbagai antisipasi juga telah dipersiapkan oleh aparat kepolisian salah satunya dengan kontraflow dan juga one way serta rekayasa lalu lintas. Yang mana tiga antisipasi ini nantinya akan diberlakukan secara situasional melihat bagaimana kondisi arus lalu lintas nantinya apabila terjadi kemacetan atau kepadatan arus lalu lintas ini antisipasi tersebut akan langsung diterapkan seperti one way kontraflow dan rekayasa lalu lintas. Nah selain tiga hal tersebut juga ada beberapa hal lain yang telah dipersiapkan oleh aparat kepolisian salah satunya adalah batas waktu maksimal untuk peristirahat di rest area. Dimana batas waktu maksimal adalah hanya 30 menit saja atau setengah jam saja. Ini tujuannya untuk mengurai kepadatan untuk menghindari terjadinya kemacetan agar bisa bergantian dengan pemudik yang lainnya. Jadi batas waktu maksimal hanya 30 menit saja kemudian juga beberapa rest area yang belum selesai dibangun juga sudah bisa digunakan untuk para pemudik. Dan juga nantinya apabila mulai padat atau apabila mulai terjadi kemacetan akan ada larangan bagi truk dengan sumbu tiga maupun sumbu empat untuk dilarang melintasi di jalan arteri maupun di gerbang tol di jelin Jawa Barat ini untuk menghindari adanya penumpukan kendaraan dan lain sebagainya. Karena memang dari tadi kami memantau di gerbang exit tol ini cukup banyak selain kendaraan roda empat juga cukup banyak diramaikan oleh truk atau mobil-mobil besar yang membawa angkutan atau barang-barang tertentu. Namun pemirsa disini juga terkecuali truk yang membawa kebutuhan barang pokok itu tetap diperbolehkan untuk melewati jalan arteri maupun di exit tol celeni Jawa Barat ini. Dan disini juga mulai terlihat ada beragam kendaraan dengan plat nomor yang mulai beragam tidak hanya warga lokal Jawa Barat saja namun juga mulai beragam dari wilayah Jakarta dan sekitarnya. Nah pemirsa kami juga mendapatkan informasi bahwa tahun ini diperkirakan pengguna tol juga meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena pada tahun ini adalah tahun pertama tol Cisumdau dioperasikan untuk para pemudik. Sehingga tentunya ini memudahkan para pemudik dari Bandung Jawa Barat yang akan menuju ke arah Jawa Tengah yang nantinya akan sampai ke tol Palimanan. Sementara kembali ke studio. Baik terima kasih rekan-rekan itu tadi ya kondisi arus selalu lintas di puncak arus mudik lebaran tahun 2024. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Kita jeda dulu kami kembali hadir saat lagi untuk Anda tetap bersama kami di Breaking News TV One.